Kasus Santri Pondok Gontor, Penorogo, Jawa Timur yang diduga tewas di anehnya seniornya terus diusut. Dua terduga pelaku sudah diketahui identitasnya dan akan didampingi 11 pengacara selama proses hukum. Proses penyidikan, kasus kematian Albar Mahdi, Santri Pondok, Santren Gontor, asal Palembang, terus berlanjut. 25 saksi telah dimintai keterangan termasuk guru, ustad, dan juga tim medis. Otopsi jenazah juga telah dilakukan di pemakaman umum Selayur, Kalidoni, Palembang. Hasilnya ada bekas benturan benda tumpul di bagian dada korban. Dua terduga pelaku telah diketahui identitasnya. Polisi juga menyita surat perjanjian Gontor dan orang tua yang menyinggung soal larangan lapor polisi jika ada masalah santri.